Pemirsa empat orang pembegal ibu dan anak di Belawan Medan yang viral di media sosial beberapa waktu lalu ditangkap Satres Krim Polres Pelabuhan Belawan. Dalam aksinya keempat pelaku tak segan melukai korbannya. Keempat pelaku begal ditangkap petugas Satres Krim Polres Pelabuhan Belawan setelah aksi kejahatan mereka viral di media sosial. Kamera pemantau menangkap gambar para pelaku saat mebegal seorang ibu dan anaknya beberapa waktu lalu. Dari pelaku petugas mencinta barang bukti berupa telepon genggam, uang tunai, senjata tajam dan empat unit sepeda motor yang hendak dijual ke penadah barang curian. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad Dayan menyatakan para pelaku memiliki peran tersendiri saat beraksi. Tendang oleh mereka, terjatuh, ibu-ibu itu, yang dua menendang, yang dua mengambil barangnya. Nah, jadi korbannya dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu kita diberitahu, kita langsung ke TKP, ya kita cek korban-korbannya, mereka membuat laporan. Setelah itu dari hasil olah TKP, kita ambil CCTV di sana. Sebelumnya pada 5 Maret lalu, seorang ibu dan anaknya dibegal oleh para pelaku saat melewati jalan Komodor Laut Yosudarso, Tanjung Mulia Medan dari Sumatera Utara. Kedua korban terluka hingga harus dirawat. Para pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara atas perbuatannya. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, INews, melaporkan.